Tanggal 29 Mei ini, kita memperingati Hari Lanjut Usia Nasional yang ke-25. Sebenarnya apa sih Hari Lanjut Usia Nasional itu? Hari Lanjut Usia Nasional adalah sebuah ikhtiar dari negara Republik Indonesia untuk mengapresiasi dan menghargai para lanjut usia atau lansia atas semangat, peran penting, serta kontribusi mereka dalam mempertahankan kemerdekaan, mengisi pembangunan, dan memajukan bangsa. Hari Lanjut Usia Nasional pertama kali dicanangkan secara resmi pada tanggal 29 Mei 1996 oleh Presiden Republik Indonesia saat itu di Semarang. Pemilihan tanggal ini terinspirasi oleh peristiwa sidang BPUPKI di tanggal yang sama, tahun 1945, menjelang kemerdekaan Indonesia. Saat itu, sidang dipimpin oleh Dr. KRT Rajiman Widioningrat, yang merupakan anggota tertua BPUPKI saat itu. Selain memberikan penghargaan kepada lansia atas peran pentingnya dalam perjalanan bangsa, Hari Lanjut Usia Nasional juga bertujuan untuk meningkatkan kepedulian semua pihak akan hadirnya lansia. Sebagai salah satu kelompok masyarakat yang sudah tergolong senior yang mengalami penurunan kapasitas fungsional, maka para lansia selayaknya juga mendapatkan akses yang lebih baik, seperti akses kesehatan, pendidikan, transportasi, pekerjaan, perumahan atau tempat tinggal atau domisili, dan lain sebagainya. Karena itu, para lansia sebaiknya juga diberikan porsi yang memadai sesuai dengan kapasitasnya. Saat ini, peringatan Hari Lanjut Usia Nasional atau Halun ke-25 tahun 2021 bersamaan dengan pandemi COVID-19 yang juga menerpa bumi Indonesia. Namun, situasi tersebut tidak menghalangi rasa sukacita, khususnya bagi para lansia dan keluarganya, untuk merayakan walaupun dalam bentuk sederhana. Tentunya, dengan tetap harus waspada, selalu mengikuti protokol kesehatan dan menerapkan prinsip 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Dalam situasi seperti sekarang, posisi keluarga menjadi sangat penting dan dominan karena di keluargalah kita semua bisa melakukan proses interaksi dan komunikasi baik antara orang tua dengan anak maupun sebaliknya. Dalam keluarga, peran orang tua selain sebagai pengayom, juga sekaligus sebagai teman yang tepat bagi para generasi penerusnya. Pada situasi seperti itulah terjadi simbiosis mutualisme antar generasi. Kondisi tersebut sesuai dengan tema Hari Lanjut Usia Nasional ke-25, yaitu Lansia Bahagia Bersama Keluarga, yang dimaknai bahwa keluarga adalah lembaga sosial terkecil yang menjadi tempat persemayan bagi setiap orang. Dari kondisi tersebut, maka orang tualah yang menjadi penjuru bagi generasi muda, sekaligus panutan. Menghargai, menyayangi, dan menghormati orang tua, khususnya para lansia, bukan sesuatu yang berlebihan. Karena menjadi lanjut usia adalah sebuah keniscayaan. Selamat Hari Lanjut Usia Nasional ke-25!